Usai melakukan training center di Bali, tim nasional yang akan turun di Piala AFF meneruskan latihan di Jakarta. Laga perdana menghadapi Kamboja sudah di depan mata, yaitu pada 23 Desember. Di Piala AFF nanti, timnas hanya bisa memakan tenaga satu pemain naturalisasi Jordi Ahmad. Sandy Walsh dan Elkan Bagot tak bisa turun karena tak mendapat izin dari klub masing-masing. Pemain timnas U20 Marcelino Ferdinand dipanggil masuk tim oleh pelatih Sinteyong. Seluruh pertandingan home Indonesia akan digelar di Glora Bung Karno. Di pertandingan pertama, Indonesia akan bertemu Kamboja sebelum Owe menghadapi Brunei. Indonesia akan bertemu Thailand pada 29 Desember sebagai tuan rumah. Bodhia Vimalan, Kompas TV, Jakarta.